Assalamualaikum, sekarang saya akan coba cerita bagaimana sampel mulai dari lapangan, kemudian kita ingin lihat apa saja komposisi mineral dari sampel tersebut. Biasanya ketika saya mengambil sampel di lapangan, saya akan mengambil dalam bongkah yang cukup besar. Misalkan seperti ini, ini ukuran, ini diameternya sekitar 20 cm, kemudian beratnya bisa 2-3 kg untuk satu sampelnya. Kenapa saya menghindari untuk mengambil sampel yang berukuran kecil? Karena dari sampel misalkan ukurannya sangat kecil, kita tidak bisa melihat komposisi mineral secara global. Dan bisa saja homogenitas dari sampel tersebut tidak terwakili, karena sampelnya sangat heterogen. Jadi setelah sampel tersebut diambil di lapangan, kemudian biasanya saya potong untuk mendapatkan permukaan yang flat seperti ini. Baru setelah saya mendapatkan permukaan yang flat, kemudian saya bisa tentukan di titik mana saya akan mengambil sampel tersebut. Biasanya akan saya beri kotak, ataupun saya lingkari di daerah mana sampel tersebut akan dipreparasi. Kemudian dari sampel kor seperti ini, ataupun sampel bongkah seperti ini, kemudian sampel tersebut akan dicetak dalam sebuah resin. Ketika kita ingin melihat komposisi mineral-mineral opak, atau mineral-mineral sulfida, dan juga mineral berharga di sana. Hasilnya akan berbentuk butiran, akan berbentuk seperti ini, ini adalah sayatan poles, jadi kelihatan permukaannya mengkilap, karena sampel ini sudah dipoles dengan sangat baik. Kadang-kadang ukurannya sekitar 2,5 cm, kadang-kadang dia bisa berukuran lebih besar. Terlihat di sini, sampel ini belum dipoles, jadi belum mengkilap dibandingkan sampel yang di sebelah kanan. Itu untuk melihat sampel mineral-mineral opak. Tetapi kalau kita ingin melihat mineral-mineral transparan, biasanya kita akan mempreparasi sampel menjadi sayatan tipis. Seperti ini contohnya, ini adalah sayatan tipis dari batuan, di mana target untuk sampel ini adalah mengamati mineral-mineral transparannya. Jadi mineral-mineral silikat, mineral-mineral oksida, atau alterasi biasanya yang diamati dengan menggunakan sayatan tipis seperti ini. Ataupun ada juga bentuk sayatan tipis itu seperti ini. Ini adalah sayatan tipis yang dipoles. Kalau dilihat, ini panjangnya lebih pendek, ini sayatan tipis yang dipoles. Kemudian secara ketebalan, yang di sebelah kiri ini lebih tebal dibandingkan yang di sebelah kanan. Ini adalah sayatan tipis yang biasanya kita gunakan untuk mengamati mineral kombinasi dari mikroskop optik refleksi dan juga refraksi. Jadi dengan satu sayatan ini, kita bisa mendapatkan data dari mineral opak seperti ini dan juga data dari mineral transparan. Jadi ketika keduanya digabungkan, maka ini adalah bentuknya. Dan harga untuk mempreparasi sampel ini jauh lebih mahal dibandingkan ketika kita mempreparasi dua sayatan ini. Kemudian, ini adalah contoh sampel yang dipreparasi untuk mengamati inklusi fluida. Apa itu inklusi fluida? Jadi semua gas ataupun liquid yang terperangkap dalam sebuah mineral. Kemudian mineralnya bisa mineral opak, bisa mineral transparan. Kemudian dari inklusi fluida tersebut, kita bisa menentukan berapa salinitasnya, berapa temperaturnya, homogenitas, dan juga data-data yang lain. Dan apa yang menarik dari sayatan tipis ini? Kita bisa melepaskan sampel yang ada di sini untuk dimasukkan ke dalam chamber yang disebut sebagai heating freezing stage. Jadi kita bisa memanaskan dan juga mendinginkan sampel dengan menggunakan mikroskop. Dan setelah dilepas, maka bentuknya akan seperti ini. Ini adalah sampel yang sudah dilepaskan dari preparatnya dengan menggunakan aseton. Kemudian baru setelah itu kita lakukan studi. Hasilnya nanti kita akan memecahkan sampel-sampel menjadi berukuran lebih kecil, seperti yang sudah terlihat di sini. Dan terakhir, nanti kita akan mendapatkan sampel yang jauh lebih kecil. Jadi terlihat yang di kiri bawah, ini adalah sampel yang digunakan untuk melakukan analisa mikrothermometri dengan inklusif luida. Jadi awalnya dari yang besar, kemudian lama-lama kita pilih menjadi ukurannya sangat kecil, seperti ini. Jadi itu untuk sampel mineral lopak, mineral transparan, dan juga inklusif luida. Di beberapa keperluan, kadang-kadang kita perlu memperparasi sampel yang berupa butir, seperti ini. Jadi ini adalah topsoil, kemudian topsoil tersebut sudah dipilih, dicuci, kemudian dia akan dimounting dalam resin. Jadi resin itu dibuat dari, ini dia, cetakan yang bentuknya seperti ini. Jadi kita masukkan sampelnya, kemudian kita masukkan resin dan juga katalis, dibiarkan diam, kemudian tutup. Kemudian baru kita akan ambil dari sisi sebaliknya, dari sisi bawahnya ini. Seperti itu, ini adalah cetakannya. Dan untuk sampel yang berukuran lebih halus lagi, misalkan sampel konsentrat seperti ini. Ini adalah sampel konsentrat yang biasanya saya dapat dari tailing ataupun dari hasil pendulangan. Ini bisa juga dipreparasi untuk dijadikan sehatan poles. Dia tidak akan bisa dipreparasi menjadi sehatan tipis, karena kita perlu perkat untuk mendapatkan konsentrat ini. Kalau versi lama, kadang-kadang sampel tersebut dicetak dalam lak seperti ini. Jadi yang berwarna kemerahan ini biasanya digunakan untuk ketika kita lihat masalah ujian zaman dulu, kemudian di mapnya itu ada yang berwarna kemerahan untuk memastikan bahwa ini adalah kersegel. Jadi lak ini digunakan untuk menempel sampel ketika kondisi panas. Jadi laknya dipanaskan, kemudian sampelnya ditempel, kemudian dipress sampai dia flat. Baru ini kemudian dipreparasi dengan cara menghaluskan sampai permukaannya halus dan mengkilap. Oke, sepertinya saya sudah cerita semuanya. Kurang lebih itu, jadi ada banyak metode untuk mempreparasi sampel. Kita bisa menggunakan lak seperti ini. Ini adalah setan tipis yang dipoles yang merupakan gabungan dari setan tipis dan setan poles. Dan dengan menggunakan setan tipis yang dipoles ini, itu karena tidak ada lapisan penutup di atasnya, kita bisa menggunakan sampel ini untuk digunakan di Microsoft Electron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.